Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya kembali bisa menyapa Anda melalui channel Romondeso ini. Sejujurnya, beberapa waktu terakhir ini saya menghabiskan banyak waktu untuk menjalankan tugas perutusan yang diberikan oleh Uskup kepada saya, yaitu mempersiapkan sebuah wilayah menjadi sebuah paroki baru. Di wilayah tersebut, sinyal telpon maupun sinyal internet masih belum terlalu bersahabat. Tipikal masyarakat maupun tipikal wilayahnya sangat pas dengan sebutan yang sering saya berikan untuk diri saya sendiri, yaitu Romondeso. Tapi saya sangat bersyukur dan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu tahu tempat yang tepat untuk setiap pelayannya. Stasi ini belum memiliki pastoran atau belum memiliki rumah untuk ditinggali seorang imam kelak. Karena itu bersama dengan umat beriman setempat, kami membangun sebuah rumah pastoran tidak besar tapi setidaknya nyaman untuk ditinggali kelak. Pembangunan pastoran ini masih sedang berjalan. Jika mungkin ada sebagian dari saudara-saudari ingin berbagi berkat bersama dengan kami, saya menyertakan alamat email saya agar Anda mendapat informasi yang dibutuhkan. Bersama dengan itu pula, saya ingin berterima kasih banyak kepada 10.500-an subscriber saya. Saya yakin ada ruang rindu di antara kita. Seperti kata Leto, rasa kehilangan itu hanya akan ada kalau kita pernah merasa memilikinya. Sejujurnya Anda turut memberikan sumbangan energi untuk saya, menyumbangkan semangat untuk saya agar tetap menjalankan tugas perutusan saya dengan penuh antusias. Tentu saja saya berharap agar pewartaan di dalam channel Romondeso ini semakin membuat Anda penuh dengan iman, semakin membuat Anda berhasrat untuk membangun dunia yang berbudaya cinta. Dan membuat kita semua semakin tertarik untuk mengikuti teladan-teladan Yesus dan bertahan sampai akhir sebagai bagian dari kekristenan. Sebagaimana moto dalam kongregasi saya yaitu kongregasi MSC, dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Saya berharap agar kita semua dapat menjadi agen-agen cinta, dapat menjadi agen-agen kasih Allah bagi siapapun yang ada bersama dengan kita. Sebab sampai hari ini saya tetap percaya bahwa untuk apa kita beragama kalau kita miskin dalam pengalaman kasih. Dan kekristenan itu melepaskan atau membebaskan kita dari jerat-jerat kejahatan agar kita tidak tersandra oleh ketidakbenaran. Sebagai seorang imam katolik, sejujurnya saya sangat prihatin ketika melihat katolik dan protestan masih saja ribut soal ajaran, soal penafsiran Alkitab dan lain-lain. Kita yang hidup di hari ini adalah produk dari sejarah, tetapi kita memiliki masa depan. Dan Yesus berpesan kepada kita semua bahwa ciri dari murid-muridnya adalah kasih. Dan mungkin perlu kita bertanya, apakah diri kita, apakah gereja kita masih memiliki ciri kasih itu? Selain itu, saya juga seringkali bermenung. Sebenarnya kita manusia di dunia ini, apa yang kita perjuangkan? Mengapa kita harus gontok-gontokkan soal agama? Mengapa kita harus gontok-gontokkan soal gereja A, soal gereja B, soal ajaran A, ajaran B? Mestinya cinta akan Allah itu menyatukan kita semua. Ajaran dan ekspresi iman itu bisa bermacam-macam, sesuai dengan tradisi, sesuai dengan sejarah. Cinta akan Allah itulah yang menyatukan. Namun, kalau cinta akan Allah itu kemudian menuntun kita pada peperangan, menuntun kita pada pertengkaran, saya sangat percaya dorongan itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari setan. Sebab kemenangan tertinggi setan adalah perpecahan, adalah perseturuan, adalah perselisihan, balas dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, saya berharap agar Anda bersama dengan saya, melalui channel Romondeso ini, menjadi agen-agen dari kasih untuk siapapun, untuk menciptakan dunia yang berbudaya cinta, jangan pernah mundur. Sekalipun cinta atau kasih yang kita utarakan, yang kita perjuangkan, itu kemudian berbuah penolakan, berbuah kebencian, jangan pernah mundur, tetaplah berbuat kasih. Di dalam Alkitab kita dikatakan, cinta akan rumahmu, itu menghanguskan aku. Dan memang benar, saudara-saudari, cinta itu membutuhkan keberanian, untuk terbakar, untuk hangus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua.